Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang tertib lalu lintas untuk kelas 4-6 sekolah dasar. Program Belajar dari Rumah TVRI, Kamis 17 September 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Ketika berkendara, kita harus paham dan mematuhi simbol-simbol lalu lintas di jalan raya. Buatlah tabel yang berisi simbol-simbol lalu lintas beserta maknanya. Yuk kita lihat jawabannya. Simbol lalu lintas. Ini adalah jalan licin. Lalu tikungan ke kiri. Lalu banyak anak-anak. Lalu gunakan jalur penyeberangan. Gunakan jalur motor. Dilarang masuk. Dan terakhir dilarang parkir. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Untuk menjaga keselamatan, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita sedang mengendarai kendaraan darat? Jelaskan pendapatmu. Yuk kita lihat jawabannya. Hal yang boleh dilakukan antara lain adalah Hal yang tidak boleh dilakukan antara lain adalah 1. Menggunakan ponsel saat berkendara 2. Berkendara melebihi batas kecepatan 3. Menerobos lampu merah 4. Berhenti di garis penyeberangan atau zebra cross Dan 5. Berkendara di trotoar Pertanyaan nomor 3. Ceritakan pengalamanmu alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan Di antara kendaraan yang pernah kamu coba, manakah yang paling berkesan dan sertakan alasannya? Yuk kita lihat jawabannya Ada banyak alat transportasi yang pastinya pernah kita lihat Beberapa di antaranya sudah pernah digunakan Misalnya motor, mobil, taksi, bus, bajai, becak, kereta api atau kereta listrik, perahu, kapal laut, pesawat, dan lain sebagainya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax